Telah terjadi pembacokan di kota Padang, Sumatera Barat karena istri menikah lagi dengan pria lain. Suami diketahui membacak suami kedua dari istrinya hingga membuat jari tangan dan jari kaki korban putus. Kasat Raskrim Polres Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan bahwa pihaknya sudah menangkap pelaku pada di Rabu tanggal 22 April 2020, pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Digutup dari tribunpadang.com disebutkan oleh Rico bahwa penganiayaan tersebut terjadi di Kelurahan Ganting Paragadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Rico menjelaskan bahwa pembacokan itu dilakukan karena pelaku sakit hati istrinya menikah dengan korban. Diketahui dari keterangan pelaku, dirinya belum cerai dengan istrinya, namun sang istri nekat menikah lagi dengan korban pada Desember 2019 lalu. Mengenai alasan istri menikah dengan korban, Kompol Rico mengaku pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. Diceritakan di awal kejadian, korban dan istrinya sedang duduk berdua. Melihat itu, pelaku pun berbalik ke rumah untuk mengambil sedilah pisau. Tanpa basa-basi, pelaku pun langsung membacok korban dengan pisau dan korban kini dirawat di rumah sakit tentara Rekso di Wirio. Disebutkan oleh Kompol Rico bahwa penangkapan pun berawal setelah mendapatkan informasi pelaku sedang berada di rumahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!